Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali ketemu dengan pelajaran kamar tamu. Sebelum pembelajaran mulai, marilah kita mengaturkan pangan jali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Room attendant trolley adalah peralatan yang berbentuk kereta dorong. Yang digunakan. Ini dia ya. Berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room attendant. Untuk menampung perlengkapan seperti linen. Cleaning. 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 Cleaning suplex. Gas suplex. Sudah. Dan perlengkapan tambahan. Menyiapkan kamar tamu. Agar proses penyiapan kamar lebih efektif dan efisien. Sekali lagi, room attendant trolley adalah peralatan yang berbentuk kereta dorong. yang digunakan oleh room attendant. Yang digunakan oleh room attendant untuk menampung perlengkapan seperti linen, cleaning equipment, cleaning supplies, gas suplex, dan perlengkapan tambahan. Menyiapkan kamar tamu agar proses penyiapan kamar lebih efektif dan efisien. Sudah. Sudah. Selanjutnya. Ibu lanjutkan ke fungsi room attendant trolley. Sudah. Itu fungsinya. Pertama, mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu. Kedua, efisiensi waktu. Ketiga, perlengkapan tertata rapi dan tetap dalam kondisi bersih dan baik. Jadi fungsi room attendant trolley itu ada tiga. Pertama, mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu. Kenapa di sini dibilang mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan? Karena kita sebagai room attendant trolley atau room attendant membawa perlengkapan kamar untuk membersihkan kamar itu sangat tidak sedikit ya. Kita harus membawa linan, harus membawa perlengkapan pembersih lainnya. Jika kita hanya menggunakan tangan kita, kita akan bulat balik ke pantry untuk mengambil perlengkapan atau peralatan yang kita gunakan untuk membersihkan kamar. Jadi di sini fungsi room attendant trolley itu ada tiga ya. Yang pertama yaitu mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu. Yang kedua efisiensi waktu. Yang ketiga perlengkapan tertata rapi dan tetap dalam kondisi bersih dan baik. Sudah selanjutnya ibu akan lanjutkan ke komponen room attendant trolley. Apa saja komponen yang ada pada room attendant trolley? Selanjutnya ibu akan bahas di sini. Ini ya, ini dinamakan room attendant trolley. Kalian bisa lihat di layar kalian. Ini yang dinamakan room attendant trolley. Apa itu room attendant trolley? Ibu sudah jelaskan dari awal ya. Kereta dorong. Jadi di sini ada komponennya yaitu pertama ada gat gat amanitis atau stasionerira. Ini yang paling atas ya. Yang paling atas. Sudah selanjutnya. yang kedua ada garbek hamper. Sudah. Sudah. Yang ketiga ada linen hamper. Yang keempat ada trolley rak. Yang kelima ada will. Ibu akan bahas satu persatu ya. Apa itu gat gat, apa itu garbek, apa itu linen, dan seterusnya. Sudah. Selanjutnya. Kalian sudah simak. Ini gambaran room attendant trolley. Sudah. Ini komponennya. Dan sekarang ibu akan jelaskan satu persatu. apa saja komponen dari room attendant trolley. Sudah. Yang pertama itu tadi ada gat gat amanitis. Yaitu rak yang digunakan untuk menampung gas suplice. Sudah. Sudah. Jadi yang nomor satu itu ada gat gat amanitis. Yang artinya rak yang digunakan untuk menampung gas suplice. Sudah. Yang kedua ada garbek hamper. Yaitu kantong yang digunakan untuk menampung sampah. Sudah. 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 Selanjutnya yang nomor tiga ada linen hamper. Kantong yang digunakan untuk menampung linen potor. Atau dirty linen ya. Selanjutnya. Nomor empat. Trolley rak yang digunakan untuk menampung linen bersih. Atau cleaning linen. Yang terakhir nomor lima itu ada wheel. Yaitu roda trolley. Yang terakhir ini ya. Sudah. Ibu akan lanjutkan ke penempatan. Ini dia gambaran penempatan linen atau pembersih lainnya. Coba dilihat, ini gambaran room attendant trolley. Udah pertemuan pertama, Ibu sudah bahas yang mana namanya linen, apa saja itu linen, gas suples, dan yang lainnya. Ini dilihat ya. Yang ini namanya linen hamper. Udah, apa itu linen hamper? Kantong yang digunakan untuk menampung linen kotor atau linen yang sudah. Sudah. Yang ini namanya garbek hamper. Udah, kantong yang digunakan untuk menampung sampah yang ada di room. Selanjutnya, ini paling atas, itu ada gas suples. Jadi ini semua gas suples kalian tata paling atas. Udah, gas suples misalnya apa? Ya, calm. Apa lagi? Sampo, conditioner, dan yang lainnya ya. Kalian tata semua paling atas. Udah, selanjutnya ada blanket. Blanket itu apa? Blanket itu adalah selimut ya. Ini penataan selimut. Kalian coba dilihat di layar kalian. Di atas itu ada blanket, yaitu selimut. Udah. Selanjutnya ada bath towel. Ada double seat. Ada bath mat. Ada hand towel. Ada pillow case. Ada ortes. Ada office towel. Dan ada single seat. Sudah, di pertemuan pertama ini sudah kita bahas. Selanjutnya, di bawah linen hamper itu ada carry caddy. Sudah. Selanjutnya, di bawah garbag hamper ada blanket. Sudah. Ini paling bawah ada wheel. Wheel itu adalah roda troli. Sudah. Sudah, Ibu. Lanjutkan ke perlengkapan yang ditata pada room attendant troli. Apa saja perlengkapan yang harus ditata pada room attendant troli. Yang pertama ada room linen. Ada cleaning supplies. Ketiga, ada cleaning equipment. Keempat, ada gas supplies. Sudah. Selanjutnya ada foam dan extra. Inga Yap. Dan juga. Sudah, Ibu akan bahas satu-satu Perlengkapan apa saja yang ditata di room Itu ada pertama room linan, Ibu akan bahas apa saja Yaitu pertama ada bed seat Sudah, selanjutnya ada pillowcase Ketiga ada butt towel Keempat ada hand towel Kelima ada bed mat Keenam ada piece towel Sudah, Ibu akan bahas dari pertama yaitu bed seat Apa itu bed seat? Bed seat itu adalah spray Kita harus menata spray Tahu kalian itu apa itu spray? Ya, Ibu yakin kalian semua sudah tahu ya Selanjutnya yang kedua ada pillowcase Apa itu pillowcase? Sarung bantal Ya, pillowcase itu adalah sarung bantal Next, yang ketiga ada butt towel Butt towel itu apa? Anduk mandi Ya, anduk mandi atau anduk untuk badan Selanjutnya nomor empat Itu ada hand towel Hand towel itu apa? Anduk tangan Iya, anduk tangan Yang kelima ada bed mat Bed mat itu apa? Keset Ya, keset khusus di kamar mandi ya Yang keenam Yang keenam ada piece towel Apa itu piece towel? Anduk muka Iya, anduk muka Sudah, untuk room linennya sudah Ibu lanjutkan ke Cleaning supplies Sudah, yang pertama itu ada glass cleaner Dua minggu 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 Yang kedua ada floor cleaner. Terima kasih. 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 Bro, bro, bro. Bro, bro. Gas, gas. Ini amtasiasu. Siap, siap. Amtasiasu. Siap, siap. Masih ada guru ini, bro. Woy, supaya. Supaya, supaya. Woy, dicang dah, Reddy. Bungut, bro. Bungut, lanjut, lanjut, bu. Lanjut, lanjut. Sopanlah, bro. Siap, siap, siap. Bungut, siap, siap, malu. Sudah, Ibu, lanjutkan ke nomor empat. Yaitu ada multi-purpose cleaner. Kelima, ada toilet bowl cleaner. Yang keenam, ada air press cleaner. Ketujuh, terakhir ada... Insert prayer. Selanjutnya. Ini cleaning equipment yang perlu kalian tata di room attendant proli. Sudah, yang pertama ada broom. Ada carry caddy. Yang ketiga ada hand brush. Yang keempat. Sudah, yang keempat ada sound cloud. Yang kelima ada cotton cloud. Sudah, yang keenam. Sudah, yang keenam. Yang keenam ada commerce cloud. Yang ketujuh ada sanitary cloud. Yang kedelapan ada glass cloud. Yang keempat ada cloud cloud. Yang sembilan. Floor cloud. Selanjutnya, nomor sepuluh ada toilet bowl brush. Selanjutnya, ada hand glow. Selanjutnya, ada fine brush. Selanjutnya, ada dust paint. Sudah, selanjutnya ada mop sheet. Sudah, selanjutnya ada mop sheet. Selanjutnya, ada cleaning knife. Selanjutnya, ada bottle sprayer. Spawn. Selanjutnya, ada glass sweeper. Dan terakhir ada banquet. Sudah, selanjutnya ada gas supplies. Apa saja yang dimaksud dengan gas supplies. Yang pertama ada bath soap. Yang kedua ada hand soap. Yang ketiga ada conditioner. Yang keempat ada shampoo. Selanjutnya, ada bath foam. Saving kit. Dental kit. Saving kit. Saving kit. Sudah. Toilet paper. Cotton bath. Facial tissue. Saving kit. Saving kit. Saving kit. Selanjutnya, ada mineral water. Ada shower cap. Ada disposal bag. Selanjutnya, ada glass bag. Tea. Sugar. Kopi dan creamer. Sudah. Sudah. Itu gas supplies-nya. Sudah. Sudah hari ini, Ibu cukupkan sampai ke gas supplies. Ibu lanjutkan ke sesi tanya-jawab ya. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Silakan, Kade Mariani dari AP8. Dari AP8. Dari AP8. Dari AP8. Silahkan Ibu ulangi dengan susila ya. Silahkan di-unmood dulu. Silahkan di-unmood dulu. Yang digunakan oleh room attendant untuk menampung perlengkapan seperti linen, cleaning equipment, cleaning supplies, wet supplies, dan perlengkapan tambahan menyimpan kamar tamu agar proses penyimpanan kamar lebih efektif dan efisien. Jadi room attendant troli adalah peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room attendant untuk menampung semua perlengkapan room seperti linen, gas supplies, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Susilo? Cleaning supplies. Cleaning supplies. Cleaning equipment. Dan perlengkapan tambahan menyiapkan kamar tamu agar proses penyimpanan kamar lebih efektif dan efisien. Iya, lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Delia, silakan di... Silakan dijelaskan komponen room attendant troli. Itu komponennya ada lima. Yang pertama ada gat-gat, kedua ada garbek hamper, ketiga ada linen, keempat troli rak, dan terakhir ada wheel. Gat-gat, rak yang digunakan untuk menampung waste supplies. Gat-gat, hamper. Kantong yang digunakan untuk menampung sampah. Linen hamper, kantong yang digunakan untuk menampung linen. Trolley, rak. Rak yang digunakan untuk menampung linen bersih. Wheel, roda troli. Wheel ya, bukan wheel. Wheel. Wheel itu adalah roda troli. Terima kasih atas jawabannya. Bisa Ibu tahu nama lengkapnya siapa dan nomor absen berapa? Nama lengkap 5D Delia. Delia. Nomor absen 9. Nomor absen 9 dari AP berapa? AP 8. AP 8. Terima kasih. Silahkan diomot dulu, Adelia. Udah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu akan menyimpulkan. Jadi, di sini kita sudah bahas apa itu pengertian dan fungsi room attendant trolley. Jadi, pengertian room attendant trolley itu adalah peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room attendant untuk menampung semua perlengkapan. Agar room attendant itu dapat bekerja dengan baik, dengan cepat dan efisien. Dan ini ya, dilihat di layar kalian itu seorang room attendant trolley atau room attendant trolley itu sudah ada di layar kalian. Sudah. Jadi, fungsi room attendant trolley itu ada tiga. Yang pertama, mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu. Yang kedua, itu efisiensi waktu yang jelas. Yang ketiga, yaitu perlengkapan tertata rapi dan tetap dalam kondisi baik dan rapi. Itu ya, jadi pengertian dan fungsi room attendant trolley. Sampai di sini pertemuan kita hari ini karena waktu sudah menentukan. Jadi, Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.